Ruben dan Sarwenda Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini kembali mendapatkan tudingan jika mereka telah memanfaatkan veteran peto dalam hal materi dan juga promosi Ia saka netizen menyebut veteran sebagai mesin uang bagi keluarga tersebut saat melakukan siaran langsung Instagram Sarwenda membaca komentar yang tak enak dari fans veteran Putra Onsu Yang akrab disebut BXCB Ruben dan Sarwenda disebut memanfaatkan popularitas sekaligus Penghasilan peran-peran sendiri terkejut atas tudingan ini ia bahkan merasa risih karena apa yang terjadi tidak seperti dudukan Menurut Togel bukannya gimana-gimana kok gak suka sama BCB Kalau kelakuannya seperti ini gak usah jadi kalian Itu udah keterlaluan jangan pernah kalian ganggu keluarganya Tandas veteran peto baru-baru ini sementara di video terpisah di kanal Youtube Oknow Sama sekali tak berdasar ia menegaskan tudingan sebagai mesin uang dalam hal materi dan promosi merupakan hal yang salah jadi asal kalian tahu tidak seribu rupiah semuanya Sesuai keyakinan saya, saya punya kaki dari rekeningnya saya dari masalah yang selama ini Masih baru di industri hiburan hanya pada peta di dalamnya tetapi banyak orang yang bekerja di belakangnya, Papa Ruben Onsu Kemiripan antara Rafi Ahmad dan veteran putra ternyata tak hanya perihal fisik saja Ada kelakuan di antara keduanya yang hampir sama yakni hobi mentraktir teman-teman wanitanya Hal itu terungkap dalam tayangan FYP di Trans 7 yang tayang pada tanggal 6 Juni tahun 2024 Pada acara tersebut Rafi tak menyangga jika veteran putra Onsu Shahnas dan Nisha akan menjadi bintang tamu di acara yang dipandunya dengan Irfan Hakim Saat membuka obrolan dengan veteran Rafi tiba-tiba mengeluarkan celetukan dan petua untuk pria yang disebut memiliki wajah yang mirip dengannya itu Eh tapi lo harus syuting-syuting lagi lo Katanya duit lo udah habis ya tabungannya Lo harus nabung Ini neraktir cewek-cewek mulu nih orang nih Ungkap Rafi Ahmad di video tayangan YouTube Trans 7 Oficial Mirip siapa kayak gitu? Timbal Irfan Hakim menyindir Rafi Shahnas dan Nisha yang turut hadir disana pun tertawa mendengar pernyataan tersebut dan muka bingung Rafi Mereka pun berpesan agar veteran putra Onsu jangan sampai mengikuti kelakuan sang kakak untuk hal seperti itu Bahasan tersebut pun kian dilanjutkan oleh Irfan Ia menegaskan pertanyaannya untuk memastikan apakah Rafi dulu memang kerap mentraktir cewek-cewek seperti halnya yang dituduhkannya pada veteran putra Onsu Ia kecewek itu berlagak kayak banyak duit padahal dulu kan belum banyak-banyak amat uang kan? ujar Shahnas kalau kata ibu kita kan harus sayang sama semua Bella Rafi Ahmad Ruben Onsu tiba-tiba meledek kelakuan Annette Deliesia saat jeda syuting bareng veteran putra Onsu hal itu terungkap dalam video terbaru yang diunggah channel YouTube The Onsu Family Dalam video tersebut Annette Deliesia tampak semakin akrat dengan veteran putra Onsu alias Onyo Mereka menghabiskan waktu bersama di sela syuting film Mengambil set di tengah hutan Annette Deliesia dan veteran putra Onsu tampak begitu kompak Mereka juga tak sungkan saling berbagi tentang peran mereka di film Mengenai syuting scene pertamanya dengan Annette Veteran putra Onsu mengaku dirinya masih sering melakukan kesalahan Tapi ini kita usahain di peran ini bisa jadi yang terbaik dan bisa mendalami karakter kita masing-masing Ujar anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda ini Seperti dikutip tribunkaltim.co dari channel YouTube The Onsu Family Keakraban dua remaja ini kian terasa ketika menghabiskan waktu makan siang bersama Veteran yang membawa bekal nasi goreng buatan Sarwenda rela berbagi dengan Annette Terekam pula momen saat Onyo menyapa ibu Annette dengan sebutan mama Lalu memeluknya Untung pemainnya cerdas, jadi cepat Jadi cepat diarahin Dalam waktu yang mepet gini butuh pemain cerdas Gak yang diarahin pelonga-pelongo gitu Puji sang sutradara Ketika hari sudah gelap Ruben Onsu datang ke lokasi syuting dan terlihat wajah Beto